musik 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 dan di The Comment commenters yang tercinta kita sudah tahu bahwa Mas Zarto ini mempunyai darah kesenian yang kental bahkan everything is in my blood jadi tidak salah apabila kita membahas tentang kesenian tari dan musik musik karena Mas Zarto adalah Master dari segala Master kalau Om D dikorbu sir Master Sula, Mas Zarto Master of Art performing art saya pernah dihubungi oleh para produser Dancers Got Talent tapi karena saya commit ke The Comment saya untuk tidak mau wow kenapa itu commit kan padahal dance passion bapak ya memang memang, kebetulan saya dihubungi untuk jadi pihak propertinya oh tapi sudah lah kita akan undang seorang penyanyi weh jangan marah-marah dong seorang penyanyi wanita yang baru saja pulang dari Korea bernyanyi membawa nama Indonesia kembali wangi di mancanegara ini dia Shae kita gak boleh coba kasih pikir sama tapi gak apa-apa silahkan dulu Shae silahkan dulu Shae ya how are you? i'm fine Shae bisa ngedance gak Shae? bisa deh kayaknya kalau di Youtube tuh lagi perform sama dancer dancer kamu juga eh 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 di saat-saat tertentu hahaha tapi kita akan ngebahas tentang singing and dancing eventually singing is also in my blood oh tapi Mas Darto ini punya kelemahanan Shae apa tuh? paling susah menghafalkan gerakan dansa makanya diciptakan alat ini untuk Mas Darto oh kita lihat nah ini namanya rhythm shoes ini ternyata merupakan salah satu solusi buat kamu yang kurang bisa ngedance sepatu ini bisa memiliki sensor gerak di beberapa bagian sepatu yang mana akan bergetar sesuai dengan arahan koreografi yang telah di program wow sepatu ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang akan men-track hasil gerakanmu apakah oke apakah tidak ya ini usernya baru tiga doang ya sesuai dengan gambarnya kemunculan yang dua adalah developernya juga iya karena banyak yang lebih suka dance konvensional oh enggak mana bisa itu gak kayak gitu lagi tuh jadi goodbye to the expensive dance class ya karena ini masih tahu gerakannya udah bener banget no 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 itu gak bisa men dancing itu rhythm dari dalam jiwa soul men gak bisa dibantu dengan gadget it's in the soul you know tapi I think untuk starter paket bisa lah gitu iya tapi kalau lo gak punya soldier lo gak bisa hei wetrobson wetrobson aku gak setuju oke menurut aku semua kembali lagi ke intention bahasa Indonesia nya apa niat 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 mungkin kadang-kadang kita itu perlu dukungan awal gitu loh so dengan sepatu ini dengan teknologi ini bisa bisa jadi pemulaan bener ya udah kalau gak setuju dengan saya weh gue punya lawan buat lo nih weh dalam ada juga punya lawan buat lo nih siapa nih kita lihat non asya lebih pilih mana Mas Zarto apa dia nih kita lihat oke nah ini adalah 100 robot buatan negeri sakura korea selatan bukan Mas itu Jepang berbentuk manusia bernama Robi Robi ya iya robot ini di program mendidukkan gerakan yang sama satu sama layar jadi robot ini seperti JKT48 ya iya bener iya bener iya bener 100 Robi dikembangkan oleh Tokyo University masing-masing robot ini dihargai 1.500 US dollar wow 20 juta 20 juta iya nah kamu kalau mau bikin gerakan yang keren harus beli banyak iya bener panik kalau cuma 1.30 kamu beli 5 tapi belatangnya termingan yang dan gitu gimana lu berane gak akan kalian Robi gak Tetep dancing it's In the Soul you know kalau gak punya Soul nya karena rhythm itu ada dalam irama tetap jantung kita tuh Riza kere ketika kita mendengar suara bass drum itu jantung saya akan otomatis boom juga kamu pernah mengatakan sesuatu yaitu iya biarin aja hahaha yaitu talenta itu enggak ada apa-apanya bakat talenta-talenta itu tidak ada apa-apa nya dibandingkan dengan kerja keras betul tapi aku setuju dengan kamu kalau enggak dari hati nggak mungkin nyampe ke orang lain makanya ngeliat-ngeliat robot ngedance kayaknya cute itu fenomena baru karena ini sesuatu yang baru untuk kita lihat tapi kalau kita sering ngeliat itu lagi-lagi-lagi setiap hari walaupun itu 20 juta it gets boring iya coba there's no feel there's no heart tapi saya dan Mas Darto mesti lihat ini dulu nih ada wangi dia duet ngedance sama robot nah tuh dia tuh ini robotnya untuk bantu di pertambangan ini kontemporary dance wow ini robotnya seperti memakai jurus ular ya ular tua nih jangan aduh bukan-bukan set ini kebetulan ini satu koreografi yang diciptakan oleh dancer terkenal Frans Janssen Frans Janssen hahaha nah tapi rambut ini beneran namanya Kuka tuh dia Kuka jadi dia nggak kaku nah ini Frans Janssen selaku koreografernya ini beneran bikin ini apa ya dia tahu dia tahu semua dasar saya tahu semua dasar siapa yang koreografi-koreografisnya siapa tahu koreografi-koreografisnya koreografi-koreografi-koreografi yang di film-film itu saya tahu siapa aja hari tulang hari tulang yang luar biasa ada sebuah robot yang ternyata dibuat masyai untuk berdibuat aku bukan bukan ini untuk bikin robot bukan mungkin di masa depan karena ini bikin komposisi music Oke siap kita lihat nih Nah kanonasi namanya Shae S-H-A-E kalau ini robotnya namanya Shimon S-H-I-M-O-N ini adalah robot yang dikembangkan oleh Georgia Institute of Technology iya nah ini dikembangkan di Georgia America khusus untuk bisa membuat komposisi musik sekaligus memainkan alat musik gitu oke oke aku ada pertanyaan untuk kalian oke menurut kalian manusia itu lebih capable of destruction atau construction pikirkan dengan baik-baik tadi ditanyain manusia itu rambut tuh bisa nggak kayak ini rambut gue lagi bermain musik tadi ditanyain-pertanyaan berat boleh dibantu jawab saya tapi dengan pertajuan sesulit ini seharusnya Nona Shae ini pandai menebak orang-orang nih mengingat tempat-tempat orang makanya kita main quiz aja abis ini gimana Pak boleh boleh challenge oke baiklah kalau begitu di segmen selanjutnya Nona Shae akan bermain bersama kita kita lihat dia akan menang atau kalah di The Coming Baik heter sigui tidak IG terima kasih Terima kasih telah menonton